Gerakan Indonesia Bersih hari ini melaporkan sejumlah pejabat di Kementerian Kesehatan termasuk Menteri Nafsi Amboy atas dugaan korupsi di kementerian tersebut dengan perkiraan mencapai 249 miliar rupiah. Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adi M. Masardi, bersama puluhan perwakilan mahasiswa dari berbagai universitas mendatangi gedung KPK melaporkan adanya dugaan korupsi di sejumlah proyek. Mulai dari pengadaan alat kesehatan, obat-obatan, vaksin, pembangunan dan rehabilitasi rumah sakit di Kemenkes. Mereka mengirakan berbagai dokumen data-data yang nantinya akan ditelaah dan diverifikasi oleh KPK. Jumlahnya adalah 594 miliar. Yang kita laporkan adalah Menteri Kesehatan, Nafsi Amboy, Sekjen Kemenkes Supriyantoro, Dirjen Bima Upaya Sehat Akmal Tahir, Dirjen P2PL Chandra Yoga Aditama, dan Dirjen-Dirjen yang bersangkutan lainnya. Itu terkait pengadilan...